Ramai Sukmawati Murtad Uas darahnya halal, kepalanya dipancung Beberapa hari terakhir, publik ramai membicarakan kepindahan agama Sukmawati Soekarno Putri dari Islam menuju Hindu Lantas, pertanyaannya, bagaimana hukum wanita muslim yang Murtad menurut pandangan Islam? Diketahui, Sukmawati resmi memeluk Hindu usai menjalani ritual Sudiwadani di Singaraja, Bali selasa 26 Oktober 2021 kemarin Dia mengatakan, keputusannya pindah agama sudah dipikirkan sejak lama, bahkan mulai puluhan tahun lalu Saya kira, kalau pindah agama itu kan pilihan masing-masing dengan satu proses Ibu kan cukup panjang 66 tahun, ujar Sukmawati Kabarnya, sebelum benar-benar memeluk Hindu, dia sering berkunjung ke Pura, mempelajari kitab sucinya, dan bertemu tokoh agama terkait Hal itu kemudian membuat yakin untuk berpaling keajaran tersebut Beberapa waktu lalu, sebelum ramai kabar kepindahan Sukmawati ke Hindu Ustadz Abdul Somad pernah menjawab pertanyaan mengenai hukum muslimah Murtad Kala itu, ada salah satu jamaahnya yang bertanya demikian Uwas memastikan, Murtad merupakan perbuatan yang sangat dibenci Tuhan Bahkan, kata dia, para ulama mengutuk perbuatan tersebut Dalam Islam ini, ulama kalau menyebut Murtad sudah na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah Mudah-mudahan, diselamatkan Allah di generasi cucu cicit di hari kiamat Jangan sampai Murtad, luar biasa sekarang gerakan Murtad ini Ungkap Uwas Menurutnya, ada tiga hal perkara yang membuat darah seorang halal dan boleh dihukum pancung Salah satunya, yakni Murtad atau berpaling dari Islam Ada darahnya yang halal ditumpahkan di pancung kepalanya dalam hukum Islam Pertama pembunuh, kedua dilempar batu sampai mati Ketiga orang yang Murtad dalam Islam dihukum pancung, tuturnya Lebih jauh, Uwas menambahkan Di Malaysia, ada orang yang ditangkap karena memutuskan Murtad Dia berharap, hal yang sama juga diterapkan di Indonesia Di Malaysia, kalau ada orang yang Murtad, ditangkap Misalnya dia ngaku dihadapan orang banyak, ditangkap Makanya, kita juga berharap dikeluarkan undang-undang yang sama Bisa nggak keluar undang-undang orang Murtad, ditangkap Bisa melalui apa? Undang-undang? Yang membuat undang-undang siapa? DPR Yang memilih DPR siapa? Kita Maka pengajian-pengajian harus ramai Supaya nanti ramai yang memilih anggota Dewan Jujur dan Amanah Kata Uwas